Hai assalamualaikum semuanya Halo sahabat landscape kali ini kita akan membuat keulangan tahun untuk anak perempuan dengan dekorasi coklat yang warnanya dominan putih pink seperti biasa kita beri dulu pinggirannya dengan butter kemudian beri filling blueberry hingga rata lalu kita tutup dengan lapisan kuenya yang tadi beri sedikit krim untuk menyembangkan tingginya kemudian kita lapisi dengan butter cream seperti biasa tipis-tipis saja menggunakan scrupper biar krim selanjutnya mudah untuk menempel lalu kita mulai dengan memberi krim pinggirannya terlebih dahulu hingga pinggiran kuenya tertutup semua setelah selesai kemudian atasnya lagi kita tutupi dengan butter cream hingga dasar atasnya tertutup semua dengan krim sebelumnya sebelumnya kita lelehkan dulu coklat dengan cara di tim sambil menunggu coklat yang meleleh kita rapikan lagi kuenya kita rapikan dengan scrupper hingga mulus begitu juga dengan bagian atasnya nah setelah rapi dan kelihatan mulus kemudian kita beri garis-garis di sampingnya menggunakan scrupper bergerigi sambil menunggu coklatnya meleleh setelah coklatnya leleh kita aduk-aduk dulu biar lelenya merata aduk hingga coklatnya rata kemudian kita beri pewarna pewarna pink saya menggunakan pewarna merek hakiki aduk hingga tercampur rata kemudian kita masukkan ke dalam cetakan coklat yang berbentuk hati selamat menunggu selamat menunggu kita buat sesuai yang kita butuhkan saja selamat menunggu selamat menunggu dan saya juga membuat coklat papan berbentuk persegi panjang ini saya buat untuk papan ucapannya sebentar setelah itu kita hentak-hentakan biar coklatnya merata lelehnya dan tingginya biar juga terlihat lebih rapi dan mulus selamat menunggu 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 setelah itu kita membuat butter steamnya kita susahkan saja dengan butter steam yang kita butuhkan beripu warna pink lalu aduk hingga rata lalu kita naikkan ke panci steam aduk terus hingga krimnya mencair dan warnanya tercampur rata sesuaikan dengan buttercream jar yang kita butuhkan aduk-aduk terus hingga jernya benar-benar merata sesuai dengan yang kita inginkan lalu masukkan ke plastik piping bag yang kita sudah siap sediakan sebelumnya dan ikat menggunakan karet kemudian kita menghias lagi saya membuat garis-garis memanjang di bagian atas kuenya buat terus hingga selesai kemudian kita tarik berlawanan arah menggunakan tusuk gigi hingga selesai saya menggunakan tusuk gigi yang seperti ini kemudian kita beri pinggirannya dengan krim cair tadi sedikit demi sedikit biar tampilannya lebih cantik kita sesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan hingga pinggirannya atasnya tertutup semua dengan krim setelah selesai kita beri pinggiran atasnya dengan krim leleh seperti ini nah setelah selesai kita menghias lagi bagian bawah keknya dengan krim saya menggunakan spuit bintang yang ukurannya sedang kita tutupi semua pinggirannya hingga selesai lalu kita menghias lagi di bagian atasnya menggunakan spuit yang sama seperti ini kita hias pinggiran kembangnya menggunakan butter pink biar lebih menarik saja lalu kita beri sprinkles berbentuk hati dan berwarna-warni selamat menikmati selamat menikmati kemudian saya taburi dengan sprinkle bulat ukuran paling kecil dan berwarna pink taburi hingga permukaannya rata setelah selesai kemudian kita pasang coklat hati yang tadi sudah kita bukukan setelah selesai kita menghias bagian atasnya kemudian kita hias untuk ucapannya simpannya dimana ya bagusnya bagusnya di bawah saja ya oke sudah selesai terakhir kita menulis ucapannya dulu saya mau membuat tulisannya menggunakan buttercream saja dan selesai di dekor kekulta kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati